Halo bola sporter, jumpa dengan saya Ian Tamunan dan rekan saya Feryl Deniz Sitorus. Sekarang kita pengen membahas tentang prediksi laga perempat final antara Uruguay dan Perancis. Nies, apa kabar nih Nies? Baik ya. Kalau lu jagoan siapa nih Uruguay dan Perancis? Uruguay, Perancis. Uruguay ya. Lu bisa ceritain ke bola sporter nggak nih? Siapa jagoannya di Uruguay sih? Oh, kalau gua sih ngelihat Uruguay memang mencetak 7 gol ya. Nggak terlalu banyak dan kebombolan juga baru 1 gol. Dan kunci mereka mencetak 7 gol adalah duet penyerang mereka adalah Luis Suarez dan Edison Cavani. Dan Luis Suarez menurut sementara cetak 2 gol 1 asis, Cavani total cetak 3 gol. Nah, kedua pemain ini seperti sepasang kekasih yang sedang berbunga-bunga. Bener ya? Terlihat, terlihat ketika Uruguay mengalahkan Portugal 2-1. Suarez mengirimkan umpan ke Cavani dan gol. Nah, itu yang saya bilang sepasang kekasih. Dan total Suarez mengirimkan umpan ke Cavani itu 12 kali. Artinya 5 gol Cavani untuk Uruguay, 12 diantaranya berasal dari Suarez. Ya, ya. Seperti itu, Yan. Lalu juga di Piala Dunia 2014 ini, Cavani itu seperti membawa ke beruntungan. Berbeda dengan Piala Dunia 2010 dan 2014. Saat Piala Dunia 2010, dia cuma cetak 1 gol. Uruguay kalah dari Jerman di Piala Dunia 2014. Lalu di Piala Dunia 2014, Uruguay kalah dari Costa Rica. Di babak penyisian grup. Dan Uruguay kalah saat itu. Jadi sekarang kayaknya beda nasib nih si Cavani di Piala Dunia 2015. Kalau Yan siapa nih? Jangan bilang Uruguay. Enggak. Gua jagoin Perancis. Kenapa? Soalnya, lu udah nyebutin 2 bintang. Sekarang gua nyebutin 2 bintang. Kenapa tuh? Perancis punya bekanan Benjamin Pavard. Which? Pavard ini udah aktif membela Perancis. Sejak kata tuanya umur U19. Dan sejak saat itu, dia sudah membela Perancis dalam 28 pertandingan. Dan semua Perancis menang nih. Udah matang berarti ya? Udah matang. Padahal usia masih 22 tahun. Selain itu, Perancis juga memiliki kirian Mbappe. Lu masih ingat gak nih? Kemarin ketika Mbappe dijatuhi di Patak Penati. Ah iya, iya. Nah, itu Mbappe ngelakuin solo run sejauh 70 meter. Dan bahkan menurut statistik FIFA. Kecepatan Mbappe kalah itu nis. 32,4 km per jam. Gila. Oleh karena itu, gua jagoin Perancis bakal menang. Nah sekarang, predisi score lu berapa nis? Ya kalo lu Perancis ya, gua udah gue lah. 2-0. Kapani sama Suarez. Cakap 90 menit ya? 90 menit dong. Kota ruang. Tapi dosa, dosa. Oke, boleh sporter. Kalo gua jagoin Perancis menang 1-0. Gimana pendapat bola sporter? Ya. Bola sporter bisa komentar di kolom di bawah ini. Dan jangan lupa untuk ikutin update berita Piala Dunia 2018 di bolasport.com. Dan jangan lupa untuk subscribe aktor Youtube channel kita ya. Sampai jumpa lagi bola sporter. Ciao. Sampai jumpa.